Intro Assalamualaikum Hai guys Nihau Tadah Nihau Nihau Kembali lagi bersama kita Dua pengacara Gue Desti Gue Vivi Dan di video kali ini Sebenernya sih kita udah nyerahin Kita udah nyobain Udah makan Sebenernya kita udah kelar Tapi kita tadi belum opening kan Bener Terus Kita nyobain tahu go Yang viral banget Lagi Ya sempet viral kemarin Karena yang gorengnya cek Iya karena yang goreng cantik Tapi kita kesini setelah udah Tidak viral Iya setelah tidak se-viral dulu Iya bener Jadi kita mau liat nih Apakah tahu ini tetap bertahan gitu kan Atau cuma gara-gara pas viral doang Itu ketua orang kayak Oh gini rasanya angin Iya bener Buat kalian yang penasaran Tahunya enak atau enggak Kita nonton video ini Karena kita udah nyobain Bener Sampai abis Iya dan ingat apa Jangan di skip iklannya Iklannya Benar sekali Oke nonton ya Nonton ya Sekarang Sekarang Cepet Oke guys Sekarang kita pomen Contoh Hugo Yang sempet viral kemarin Karena si kakaknya cantik Nah kita tuh mau Beli yang berapa nih kira-kira 20 aja gak sih 20 Cukup Apa 40 20 dulu Kita mau beli yang 20 visis dulu Tapi ternyata Mesennya gak disini geng Sekarang Mesennya langsung gak kasih Keren ya Udah udah kasih kasih Ternyata-ternyata Let's go Kita ngomongin lagi Bukan waktu itu pesan yang disana Oke emang dari dulu disini Lontong Yang 20 Mau lontong Lontongnya siapa ya Oncong Lontongnya berapa ini nih Lontongnya 3 ribuan saja Ini begini aja Kita langsung kasih ke sana Kita langsung kasih ke abangnya Yang 20 Oke guys Sekarang setahunya udah ada Terus kita juga beli Oncong Oncong Nih gue nyobain Oncong Disini ada jual Oncong juga gitu Ini kita beli ada 4 Oncong Satunya berapa sih Satunya 3 ribu rupiah Oke Terus disini juga nyobain kopi Karena disini ada yang jual kopi Namanya Kopi Hari Ini Kayaknya punya gue aja deh Masih penuh Dia kan aus banget Kopi Hari Ini Dan kalian harus liat ini Itu di tempel Itu di tempel sendiri Jadi bukan kayak apa Bukan kayak yang udah di cupnya Bener 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 Mereka nempelin sendiri Gue rasa sih effortnya luar biasa Belum lagi ngegunting-ngeguntingnya Kayak luah keren sih Liat banget Oke jadi ini pesan yang berapa ini Kita pesan yang 20 pieces Paling banyak Paling banyak Kan ada 10, 15, dan 20 Oke Jadi kita langsung aja Berarti kita kotaknya 10 Satu padang 10 Dan sistemnya memang walaupun kita mau makan disini Pasti di kotakin Percayalah aku selalu tahu yang terbaik untuk kamu Wah gila keren banget nih cek lainnya Percayalah aku selalu tahu yang terbaik untuk kamu Kering Bukan kering ya tapi kering kok Keren keren Terus ini dapet cabai ya Yang paling penting dapet cabai Karena kita tuh kalau makan gorengan-gorengan gitu Harus pakai cabai rawit geng Ini harganya berapa? Harganya 32.020 pieces Jadi satunya berapa kira-kira? Jadi satunya itu Satunya Rp 1.600 Dan dia bisa jual berapa ini dalam satu hari setelah viral? Oh iya Setelah viral mereka bisa jual Rp 6.000 sampai 7.000 pieces Kalian bisa bayangin gak sih? Itu banyak banget setelah viral Setelah viral 7.000 pieces Satu hari Dan bahkan bisa lebih Dan bahkan bisa lebih Coba kita hitung Omset mereka dalam satu hari Omset mereka dalam sehari Rp 11.200.000 Tuh jualan Ibaratnya kadang kita mikir gini kan Jualan tahu doang Kayak usaha kecil Ini usaha kecil lah ibarat Tapi Hasilannya Menurut gue Wow Jadi kadang kan orang memandang rendah Yang jualan-jualan pinggir jalan gini Tapi sebenernya tuh ini yang malah Malah menguntungkan loh menurut gue Banget banget Langsung aja Anget loh ini Baru mateng banget ya Baru mateng banget Karena mereka sistemnya tuh kan langsung masak Abis langsung masak Abis Jadi tuh Ya tadi dapetnya tuh emang yang masih panas Bingit Aduh gila Aduh gila Ini sih keriwok banget sih Masih dari aromanya aja Ini tahu disiramin apa sih? Tadi tenur ya? Kalau kata abangnya Ini ada resep khusus Tuh Jadi yang disiramin itu Tersep khususnya ya Ada bumbu-bumbunya juga Tapi banget Memang ada telur ya Jadi kayaknya si keriwoknya ini tuh Dari adonan telur juga Ternyata gue ambil cabai dulu Kita ambil cabai yang paling gede Kita langsung keriwok aja ya Bismillahirrahim Bismillahirrahim Enak Aduh anak Enak Wajar dia viral Setelah viral masih laku banget Karena emang beneran enak Tapi dia tahu kosong Udah enak banget parah Tapi Si bumbunya ini yang bikin enak Ya Bumbunya tuh kayak gak Gak plain gitu loh Sebagai pencinta tahu Gue sih bisa ngasih ini tuh enak banget Ngomongin lah ya enak banget Karena kita berdua bener-bener pencinta tahu kan Kayaknya nih ya Nampain tahu ini pake nasi aja tuh enak banget Oh my god Dan dia keriwok banget Kayak gue mikir Kita mau nyobain tahu doang nih Yakin tahu doang Iya Tapi ternyata wow Wow Jadi kita mau masukin cabai-cabaiannya ini nih Ke dalam sini Terus langsung Gila gigit Hmm 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 Hidur ya Gue ya kalo misalkan cobain makanan Enak Ini gak happy banget Karena gila gue udah jauh-jauh dari tanggerang Sampai gue naik busway dulu Dengan mati dulu Gue ternyata tahu ini Dan gue tipikal orang yang makan satu gigit cabai Satu Satu gigit tahu Satu cabai juga gitu Kalo kalian setengah cabai aja gitu apa gimana Oh ya geng Disini tuh tempatnya luas banget Hmm Jadi sebenernya disini bukan cuma ada tahu dan ada kopi Ada juga kambing guling Jakarta Ya tapi belum muka ya Hmm Bukanya malam kayaknya Dan kopi sujunya juga Enak Kalian harus tahu harganya berapa? 8000 rupiah Murah banget Tapi kalian kalo mau makan disini harus siapin case Karena disini masih case online Ya benar sekali Astaga lupa kita punya oncom Oh my god Lupa banget ini ada oncom Jadi gue akan buka oncomnya Dalam per.. dalemnya oncom ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Eh omg Enak Tuh Dalamnya oncom pedet Uang ya Tubah ayan Berberbuk Berberbuk Barang deh Enak Enak, oncamnya pedas Enak, enak, enak Gue suka Jadi kalian coba kesini Gak cuma bisa bicarakan ada oncam Jadi jangan khawatir gak makan nasi ya Karena ini nasi ya sebenernya Coba oncam dicampur tahu Enak banget Enak banget Ini kayak Kalian mau makan nasi pakai tahu Hmmmm Karena memang tahu itu Pasangannya emang lontong Kayak di tahu-tahu sumber dan juga lontong Gue juga ya Gue inget gue juga Kayak kita akan tambah lagi si nanti Hmm Buat bungkus bawa kurang Karena jauh banget Iya Jalan kita jauh Sekitar 5 jam lah jalannya Kalian bisa pengen gak sih Ini kita 10 Ini 10 Gue tinggal 1 Wow Berarti gue udah ngabisin 9 tahun Wow Karena emang beneran lapar loh Gini Perjalanan jauh dari rumah Wah gila tahunya banyak banget Kalau yang Kak tuh banyak banget Kayak berapa puluh tahu dah kayaknya Dia baru goreng Terus kita mau Peten lagi bungkus mau dibawa pulang Sama buat Joy Buat mamanya Vivi Buat semua orang dah intinya Karena enak banget Jauh ya sis Jauh banget Tapi setelah gue Tahun ini franchise Jadi kayak di setiap daerah mungkin ada juga ya Mungkin 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 Gue tapi tahunya setelah ini viral sih Iya gue juga Gue juga Jadi pasti yang ngefranchise-in sama gue Iya lah Pasti loh Tenang gak? Dan lokasinya itu Deket banget sama turunan yang eskalator MRT Jadi menurut gue Hajinawi ya Nah Hajinawi Jadi menurut gue emang pangsa-pangsa Pasar mereka itu untuk Orang-orang yang Kantoran yang bener-bener turun di Hajinawi itu Iya Jadi ini tuh pas banget buat orang-orang yang kantoran Memang buat nenteng-nenteng Taruh ke Eh bawa ke kantornya Bener banget Gitu kan Gue cuman-cuman di kantor tuh diem-diem Kalo gak ada bosnya Karena bukanya memang dari pagi loh Dari pagi sampai Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam Oke gitu ya Jadi oke lah ya Dan kesimpulannya adalah Setelah viral pun Tahu gue ini tetep eksis ya Tetep eksis Tetep eksis Grep itu gak pernah berhenti Masih orang pun gak berhenti Bener banget Karena memang setelah dihangkat Ditaruh di Dibong Langsung 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 Dari tadi kita disini pun Tukang Bojek Grep itu dateng terus loh Jadi kesimpulannya itu tadi Tetep eksis Bukan karena yang jualnya cantik Atau apakah Tapi memang karena rasanya itu The best of the best Kita udah pernah nyobain tau Yang lain Tapi masih kayak Oh hamlet Yaudah Oh gitu loh Tapi kalau ini tuh Padahal gak ada isinya Tapi yang bikin enak Si sentasi kering Keringnya Bungunya Rasanya itu Rasa banget deh Ini enak gurihnya pas Oke Kayanya kita mau pesen lagi Jadi kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Comment Comment Dan share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe Karena Itu untuk support dari kalian Untuk kita Sarangnya Oke See you on next video Bye-bye Bye-bye Jangan lupa mampir Ketahu gue katu mati ya Bener Take kita kalau mampir Kalau udah mampir Jangan lupa Dan kalian komen Kita harus cobain mana lagi Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax